Intro Assalamualaikum, halo Youtube Waduh, saya lagi seneng banget nih kedatangan drone terbaru dari Banggood yang juga lagi hot banget Namanya adalah Xiaomi Vimi A3 Drone Banggood menjadi retailer pertama yang mengirimkan drone ini ke para pilot yang hobi drone tentunya Seneng karena kebagian 1 dari 100 drone di antrian pertama yang dikirimkan Yang pasti sangat penasaran Tapi sebelum saya menyebutkan berapa harga drone ini, agar juga pasti penasaran Serta melihat bentuk dan penampakan nyatanya, bukan hanya sekedar di gambar Saya mau berbagi info yang saya rasa cukup penting ya untuk diketahui mengenai drone ini Vimi merupakan perusahaan yang khusus membuat dan mengembangkan teknologi drone Di dalamnya termasuk teknologi flag stabilization, kemudian gimbal, kamera, dan lain-lain Dan Vimi ini adalah salah satu dari sekian banyak anak perusahaan yang ada di ekosistemnya Xiaomi Dulu tahun 2016, awal pertama Vimi membuat Mi Drone 4K seharga $450, kalau nggak salah tuh kan Yang artinya drone profesional, terjangkau, tapi punya spek dan teknologi yang baik Kemudian Vimi pun membuat drone Xiaomi Mi 2 yang sedang saya pegang ini kan Drone selfie kecil dengan kamera yang bening Dan menjadi salah satu drone selfie dengan penjualan paling banyak selama satu bulan di negara China Yang dulu juga pernah saya review Nah khusus untuk drone yang sekarang pun, ini dibuat oleh Vimi Jadi ini merupakan drone yang diproduksi oleh perusahaan yang sama seperti Mi Drone 4K dan juga Xiaomi Mi 2 Sementara untuk harga dari Xiaomi Vimi A3 ini, kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 mingguan yang lalu pada saat pre-order Pertama di binggu tuh kan, harganya $240 untuk 100 pembeli pertama, kalau nggak salah Dan sekarang harganya $279 atau sekitar 4,1 jutaan Jadi harga segitu, akan dapat drone Xiaomi versi RTF alias siap untuk terbang Plus gratis ongkir pakai kurir IMS Link pembelian dan kode kupon ada di dalam deskripsi video kan Nah untuk penampakan box dari Xiaomi Vimi A3 seperti ini kan, simple banget Nggak ditampilkan keterangan fitur di dalam boxnya sendiri Hanya ada gambar Xiaomi Vimi A3 saja di bagian depan Untuk pinggir, belakang dan bagian atas juga sama, tidak ada keterangan yang ditampilkan Oke, itu saja dan ini tadi baru datang tadi sore kan Sekarang mari kita lihat seperti apa nih kan Ini dia kan untuk unboxing pertama Xiaomi Vimi A3 Kita lihat seperti apa, ini pasti bakalan sempit nih di meja saya Oke, kita lihat Wow, mantap banget nih kan Oke lah, sedap Oke, disini terlihat Apa ya, sedikit berantakan Mungkin karena ruangnya kayaknya sih terlalu banyak Tapi kita lihat itu penampakan drone-nya Oh, disini yang pertama Saya lihat dulu ya Tunjukkan dulu Yang pertama ini biasanya untuk panduan untuk terbang Dan juga panduan keamanan Serta cara penggunaan Seperti misalnya untuk mengecas dan hal lain sebagainya Oke, ini yang pertama ada buku panduan Atau quickstar manual Dan juga yang ini ada safety operation instruction Seperti yang saya bilang tadi untuk panduan keamanan Kita lihat selanjutnya Ini dia untuk drone-nya sendiri kan Wah, waduh kok berat ya Uh, mantap banget nih kan Xiaomi Vimi A3 Tapi sebelum saya bahas Dan ini saat dipegang pun ini udah enak banget nih kan Terasa banget nih drone yang berkualitas Oke, saya simpan dulu Dan kita lihat dulu untuk kelengkapan yang lainnya ya kan Kita simpan dulu sebelah sana biar aman Oke, disini ada satu buah charger kan Adapter dengan input 240V Dan juga output 14V kan Tapi ini menggunakan plug tipe US kan Jadi agak harus punya adapter yang untuk tipe Eropa atau tipe Asia Kebetulan sih saya ada jadi gak masalah nih Ini untuk plug-nya sendiri tipe US ya Kita simpan lagi Kemudian disebelah sini ada propeller nih Atau baling-baling ada berapa buah nih Berwarna putih kan Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam Berarti untuk cadangan dikasih dua untuk dipakai dikasih empat ya Tentu saja ada empat Kemudian selanjutnya disini ada balancer charger nih kan Untuk balancer chargernya seperti ini Ini ada dua lampu ya yang merah dan juga warna hijau seperti ini kan Outputnya 11,1V berarti ini baterainya 3S Kemudian disini ada Oke, dan ini dia kan untuk ada kabel ya Ini untuk kabel mengecas seperti ini Kabel cashan baterainya Nanti kita lihat untuk baterainya sendiri Kayaknya terpasang di drone Kemudian yang terakhir yang saya ambil Ini dia kan ada remote control Build-in quality-nya udah dapet Oke, itu untuk isi atau kelengkapan yang ada di dalam box Xiaomi Vime A3 Sekarang mari kita fokus untuk membahas drone-nya kan Oke kan, setelah saya beres-beres yang tadi berantakan Ini dia penampilan drone Xiaomi Vime A3-nya sendiri Wow, mantap nih Tapi tadi ada yang kelewat Setelah tadi saya buka-buka box-nya lagi Ternyata ada yang ketinggalan Ini kita juga dikasih satu micro USB Ini mesti saya sebutin nih Biar nggak ada yang ketinggalan Dan ini dia Seperti kesan pertama yang saya bilang tadi Bahwa build-in quality-nya Wih, ini udah mantap nih kan Untuk drone di harga 4 juta memang harus seperti ini ya Oke, kita lihat dulu ke desainnya Untuk desainnya ini Ya tentu saja udah menurut saya sih oke lah Ya, untuk desain dan juga penampilannya Kita lihat ke bagian kepala depan Di bagian sini ada logo Vime berwarna merah kan Di sebelah sini Kemudian di sebelah sini ada kayak menonjol Ini biasanya tempat modul GPS ya kan Kemudian untuk bagian lengan-lengan drone-nya Di setiap lengannya ini ada kayak ventilasi seperti ini kan Dan untuk motornya sendiri Ini tipe motor brushless ya kan Tentu saja udah brushless Kemudian di bagian housing-nya ini ada lampu LED Biasanya karena ini belum saya nyalakan Tapi biasanya seperti itu Atau ini tempat untuk menempelkan prop guard ya kan Tapi di dalam box tidak ada prop guard Kemudian ini udah ada kaki di bagian housing-nya juga Seperti ini untuk bagian atasnya Dan untuk bagian belakang Ini dia kan Atau bagian bawahnya ya Kita lihat dulu Di sini ada bolong-bolong seperti ini Tentu saja ini untuk ventilasi Kemudian di sini ada keterangan Vime A3 drone Beserta modelnya ini FX-Q01A3 Jadi itu untuk model lengkapnya Kemudian ini dia kan Di sini ada tombol power Kemudian di sebelah sini ada DIY Ford Atau DIY Ford kan Jadi ini fungsinya Kalau saya misalkan baca di dalam kolom deskripsi Bisa digunakan untuk driving servo dan sebagainya Untuk menyalakan kebang api Kemudian memasang lampu LED ya Apa namanya di lengan-lengannya seperti ini Bisa melalui port ini Seperti itu Kemudian di bagian belakang Sebelum saya membahas ke kamera Kita lihat di sini ada baterai kan Nah ini dia Untuk baterainya sendiri Model DC01A3 Untuk model dari baterainya Kemudian dia punya kapasitas 2000 mAh Dengan nominal voltage 11,1 volt Seperti yang saya bilang tadi ya Ini baterai tipe 3S Di baterai sendiri ada port untuk ini ya Untuk kabel charger tadi Seperti yang tadi di unboxing Dan ini ada karetnya Dan untuk baterainya sendiri Wah ini solid nih kan Bagus Sekarang kita pindah ke bagian gimbal kan Nah ini untuk gimbalnya Untuk stabilisasinya Dia punya 2 axis mechanical kan Dan dia punya 3 axis electronical gimbal Jadi untuk mechanicalnya 2 axis Kemudian untuk electronical gimbalnya 3 axis Dan juga udah ada fitur ACE Atau electronic image stabilization Dan juga gimbal Jadi pasti hasilnya bakal smooth kan Nah sementara untuk kamera Ini kameranya HD 1080p Atau bisa merekam Full HD 1080p Yang punya chipset Atau punya prosesor umbrella ISP Untuk kameranya sendiri ya Dan untuk sensornya ini Sony Cimo sensor Yang pasti antara prosesor Dan juga sensor Sony nya tersebut Bakal menghasilkan video HD Yang harusnya itu udah bagus banget Kemudian untuk lensanya sendiri Ini kan untuk lensanya FOV nya ini 80 derajat ya Dan untuk maksimal foto resolusinya ini 8MP dengan resolusi 3264 x 2448 Sementara untuk resolusi video 1920 x 1080p 30fps Atau 1920 x 1080p 25fps Jadi dia punya 2 format fps ya Sementara untuk video formatnya sendiri Adalah MV4 Dan dia juga di drone ini udah ada di VR ya Tapi sebelah mana nih di VR nya Di sini itu Xiaomi Oh iya ini ternyata kan Ngumpet di sebelah sini Jadi Xiaomi Vimi ini di sebelah sini nya juga Udah ada slot micro SD Untuk mengambil footage Kemudian mengambil foto Termasuk merekam video Bisa menggunakan di VR Yang ada di drone Build in di VR kan Kemudian di sini ada port micro USB Dan tentunya drone ini udah ada GPS Dan berbagai fitur lain Yang nanti akan saya bahas juga kan Kita lihat untuk tampilan transmitter nya sendiri Nah ini dia kan Untuk tampilan transmitter nya Atau remote control Yang pasti ini Build in nya seperti yang saya bilang tadi Udah oke banget nih Untuk bagian remote atau transmitter Berwarna putih Di sini ada logo Vimi nya ya Kemudian di sini ada 2 antena nih Kemudian di sebelah sini ada tombol S Dan juga GPS Ada ini warna orange Ini kalau nggak salah Untuk pindah ke mode sport nih Ada tulisan S Kemudian di sini ada mode GPS Kemudian di sini ada tombol apalagi nih Kemudian di sebelah sini ada tombol Apa namanya icon home ya kan Atau bisa jadi ini return to home Kemudian di sini ada tombol power Dan di sebelah depannya biasanya ini untuk mengatur kamera Sebelah sini kan Untuk mengatur kamera Dan untuk LCD nya sendiri Atau ya ada LCD ya Untuk transmitter nya sendiri Jadi ini udah FV nya dari sini Kita nggak perlu aplikasi Android ataupun iPhone Jadi udah aja langsung dari remote nya Tentunya udah mantap Kalau seperti itu ya kan Dia punya resolusi screen nya ini Atau resolusi layarnya ini 480 x 272 pixel Dan dengan ukuran 4,3 inch Dia punya frekuensi 2,4 GHz Dan juga 5,8 GHz Jadi frekuensi dari remote dan juga drone sama Yaitu 2,4 dan juga 5,8 GHz Bisa 2 kan Kemudian jarak maksimal dari remote control ke drone sendiri Nanti saat terbang adalah Sekitar 1000 meter atau 1 kilometer Wow jadi mantap banget tuh Dan dia pun udah punya built-in baterai Si remote ini ya Sebesar 2950 mAh Oh iya saya belum nyebutin nih Kalau misalkan baterai drone ini Ini bisa terbang sekitar 25 menit kan Remote control selain punya LCD display screen Dia juga punya DVR Untuk DVR nya dimana? Di sebelah sini kan Nah di sebelah sini ada beberapa port Yang pertama disini ada port Untuk mengisi daya baterai nih kan Kemudian disini ada slot microSD juga Jadi DVR nya itu ada 2 Yang pertama ada di drone Xiaomi Vimi A3 Kemudian ada di remote control Dan punya kemampuan merekam yang berbeda Kalau disini bisa merekam DVR nya itu Full HD 1920x1080 Kalau misalkan DVR di remote control Hanya 720x480 pixel ya Untuk videonya sendiri Oke tentunya kita penasaran Dengan tampilan kameranya seperti apa Sebelum saya ngidupin Saya mau ngecas dulu nih Kita hidupin dulu Kalau misalkan untuk Ini mau ngidupin ya Yang pertama kita hidupin dulu Transmitter Tekan saja seperti ini kan Sampai nanti menyala ada logo Vimi nya seperti ini Kemudian jika udah ada tampilan warna biru Di LCD nya Kita langsung hidupin aja si drone nih Nah cara ngidupin drone nya ini mudah Agan tekannya ini 2 kali Yang tekan pertama itu cepat Yang tekan kedua agak lama Seperti ini nih kan Nah seperti itu Sampai nanti lampu LED di bagian housing motornya ini Menyala ya Kita lihat seperti apa kan Untuk tampilannya sendiri kan Oke ini dia Untuk kameranya sendiri Kalau akan bisa lihat disini Ini gimbalnya agak ke ini ya Agak menjungku ke bawah Jadi saya bakal alihkan ke atas Nah ini dia kan Nah disini di tampilan monitor Kita bisa melihat status di bagian atas Ini ada status baterai drone Untuk sebelah sini ada 12,7V Kemudian ini ada status dari GPS Juga ada keterangan ATTI Ini juga sama kan Tentang GPS ya Kemudian disini ada durasi merekam Dari kartu memori Yang sebelah sini ini Untuk masuk ke pengaturan Nanti saya bahas Kemudian disini ada Sinyal dari si drone Kemudian Atau sinyal dari transmisi FV ya kan Untuk analog transmisi nya sendiri Kemudian disebelah sini ada Sinyal untuk transmitter Dan disebelah sini ada indikator Untuk dari si transmitter nya sendiri Kemudian untuk di bagian bawah Atau status status di bagian bawah Disini ada keterangan HS atau horizontal speed Kemudian VS atau vertical speed ya Velocity nya untuk kecepatannya maksudnya Dan disini ada keterangan 0 derajat Ini untuk velocity Ini ada keterangan D sebelah sini kan Ini untuk distance atau jarak Dan H untuk height atau ketinggian Nah untuk tombol di bagian belakang Yang tadi saya bilang apa Ternyata ini ada 2 tombol A dan B Yang A ini untuk digunakan Pada saat kita menempelkan benda di drone nya sendiri Jadi si drone ini cukup kuat Misalkan untuk membawa smoke bomb ya Atau misalkan gembang api Dan juga servo yang disebutkan Di dalam halaman produknya Jadi bisa dilepaskan nanti Menggunakan tombol ini Kemudian disini ada tombol B Ini untuk mengambil foto Dan juga merekam video Oke Saya udah tekan Seperti itu kan Disini ada keterangan foto success Oke berarti itu untuk mengambil foto Menekan tombol 1 kali ya Sekarang kalau misalkan Ditekan terus Oke Disini langsung ada masuk ke Menu merekam ya Atau status merekam Disini ada keterangan 1, 2 ini 0 detik Sampai 6 detik Biar saya matiin dulu nih kan Oke Nah kemudian tadi juga yang saya bingung Ini untuk tombol apa Ternyata ini untuk tombol multifungsi ya kan Nah ini bisa digerak-gerakin Seperti itu biar saya jelaskan Kalau misalkan kita tarik ke sebelah atas Disini kita bisa mengaktifkan Fitur return to home Kemudian auto take off Kemudian fitur auto landing Kemudian orbit light Ini untuk masuk ke mode terbang ya kan Ada fitur follow me Kemudian selfie mode Headless mode Dan juga fixing ward Kemudian exit smart light Seperti itu Kemudian kalau ke bawah Kita bisa masuk ke pengaturan kamera Nah disini ada video resolution Untuk sebelah atas Mudah-mudahan kelihatan Resolusi video disini secara default 1920 x 1080 Dengan 30 fps ya Bisa kita lihat Ini untuk meng-affly Kita juga bisa memilih Untuk pindah ke 25 fps Masih di pengaturan kamera Untuk ada fitur quality Disini ada fine 30 mbps Kita coba lihat Disini fitur quality nya bisa super fine Antara normal 20 mbps Kemudian fine 40 mbps Dan super fine 60 mbps Saya bakal pilih yang super fine Kemudian apply Ditekan tombolnya Nah seperti itu Kemudian kalau misalkan Kita geser ke sebelah kiri Oke kita seperti ini Kemudian untuk pengaturan lain Disini ada GPS mode Kita lihat untuk sub menu nya Seperti apa Disini ada Limit of light velocity Atau kecepatannya sendiri Mau berapa kecepatan Kalau disini secara default Ada 18 Secara default ya Saya biarin aja 18 Ada limit of light altitude Nah disini untuk Jarak Apa namanya Altitudenya sendiri Atau ketinggian Secara default Dia ada di 120 mbps Dan kita disini bisa Mengaturnya sampai Berapa nih 500 mbps Untuk altitudenya sendiri Ini maksimal kayaknya Tapi Kalau 500 mbps Untuk altitude Sepertinya Nggak mungkin sih Dan kalau di Indonesia itu Nggak boleh Lebih dari 150 mbps Untuk terbangnya sendiri Atau untuk ketinggiannya sendiri Nggak boleh lebih dari 150 mbps Dan kalau mau aman Saya saranin di 120 m aja Kemudian Untuk flight distance Atau jarak tempu Disini secara default Dia berada di 500 mbps Dan kita pun bisa Merubahnya ke Apa namanya Kalau hanya sekedar value Ini bisa dirubah Ke berapa mbps aja Dan disini Saya bakal Rubah ke 900 mbps Oke Saya apply Kemudian untuk Altitude dari RTH nya sendiri Ini bisa 30 mbps Atau mau berapa Dari gps nya sendiri Itu terserah Kalau disini Saya secara default Di 30 mbps Oke sekarang kita coba Untuk memasang Polopeler Dan ini sebenarnya Ada yang unik Dari drone Vimi A3 ini Praktis banget Untuk memasang Polopeler Dan untuk pasangannya Sendiri cukup Kita pasang Seperti ini Nggak perlu apa-apa lagi Ditekan Kemudian geserkan Oke Karena ini hanya Sekedar video Unboxing Untuk Share ke Agan Gimana penampakan Dari Xiaomi Vimi A3 ini Ternyata Ois Material Pengaturan Pengaturan Serta remote Kontrolnya sendiri Bahannya sendiri Desain Kemudian Fitur-fiturnya Nanti saya cobain Dan kalau misalkan Dilihat Dari sekarang Kesan pertamanya ini Build in quality nya Mantap banget Pada saat video Unboxing ini dibuat Harganya 4,1 jutaan Untuk drone Seperti ini Udah RTF Ready to fly Alias siap terbang Link pembelian Dan juga Kode kupon Ada di deskripsi video Jadi silahkan cek Untuk mengetahui Harga terbarunya Sampai ketemu di video Tes terbang pertama Dari Xiaomi Vimi A3 Wassalamualaikum